Selamat datang di channel Rumah Petani TV Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe Terima kasih Dan dapat memicu keriting daun pada tanaman cabai rawit Untuk mengatasinya cukup mudah Tapi sebelum kita kesana Jangan lupa teman-teman Untuk dukung channel ini Dengan cara like video ini Dan subscribe channel ini Agar channel ini bisa berkembang lagi Dan memberikan manfaat Bagi banyak orang Terkhususnya di bidang pertanian Bagi teman-teman sekalian yang sudah support channel ini Kami doakan selalu Panjang umurnya murah resminya Amin amin Bahan-bahan yang kita perlukan disini Yaitu tembakau bungkus Teman-teman Ini jenis tembakau untuk rokok Yang dibungkus itu ya teman-teman Jika teman-teman tidak ada tembakau Seperti ini Teman-teman juga bisa Menggunakan tembakau rokok Selanjutnya disini kita gunakan Aqua Dan air Caranya cukup mudah Pertama Aquanya kita isi air terlebih dahulu Disini untuk takaran airnya Tidak ada yang khusus teman-teman ya Ya kita cukup gunakan Segini Ya untuk takaran tembakau nya Kita gunakan sedikit saja Kurang lebih segini saja teman-teman Kita masukkan Lalu ini kita diamkan Atau kita fermentasi selama satu hari Disini kami ada contoh yang sudah Satu hari ya Semalam kami buat Kita bisa lihat perbandingannya Ini warnanya Pekat ya teman-teman Ini masih jernih Jadi ini yang kita pakai Untuk selanjutnya Ini air tembakau nya kita saring terlebih dahulu Supaya Ampas nya tidak mengganggu Pada botol semprotan kita Seperti ini Ya dan disini Ampas nya jangan dibuang teman-teman Dikarenakan kita bisa Memakannya kembali Oke selanjutnya Sediakan botol semprotan Disini kami menggunakan botol semprotan yang kecil saja Ini langsung kita masukkan Dalam botol semprotannya Oke Jika sudah Ini sudah bisa langsung kita semprotkan Ke tanaman cabai rawit Yang ada Kutub putihnya Penyemprotannya seperti ini saja teman-teman ya Kita semprotkan ke seluruh Daun Pada tanaman cabai rawit Dan jangan lupa Juga kita semprotkan ke bawah-bawah Daun cabai rawitnya ya Dikarenakan kutub putih itu Biasanya Berada di bawah Telapak daun Seperti ini Penyemprotan ini bisa teman-teman Berikan Satu minggu Tiga kali Sampai Kutub putihnya sudah tidak ada lagi ya Untuk waktu Penyemprotan yang baik Teman-teman bisa Berikan di pagi hari Ataupun sore hari Ya kemarin banyak yang bertanya Apakah Air tembakau ini Bisa kita semprotkan ke tanaman cabai besar Bisa ya teman-teman Air tembakau ini bisa Kita semprotkan juga ke tanaman cabai besar yang terserang hama Dan juga tanaman terong dan lain-lain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Sahabat channel Rumah Petani TV Dimanapun teman-teman berada Mungkin sampai disini dulu Untuk video kita kali ini Semoga video kali ini bisa bermanfaat Dan juga Bisa menambah wawasan Bagi kita semua Terkhususnya bagi yang pemula Dan bagi teman-teman sekalian Yang sudah berpengalaman Dalam bidang tanaman-tanaman seperti ini Khususnya di perkarangan rumah Seperti ini Teman-teman bisa juga berbagi Infonya Dapat kolom komentar di bawah ya Yang nantinya akan dibaca Malah teman-teman kita lainnya Oke sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di video kita selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih.